Intro Dan hadirin sekalian Inilah saat yang kita nantinatikan Laga yang kita tunggu-tunggu Mari kita sambut kedua tim yang akan berlaga pada malam hari ini Laskar, Sopekrat, Madura Betul, kedua tim ini Line up dari Madura United Iya, seperti tadi kita bahas di awal Pernyamanan memainkan nomin utama Di depan ada Drake, ada Anggi, ada Rakits, ada juga Beto Lagi dengan dua kemenangan UE Mereka ingin meraih kemenangan juga di alamat pendukung mereka sendiri Malahkan Alema, Borneo memainkan Iksen Kurnyawan ketika itu Walaupun yang menutupi lahirnya Lerjulian Kik off sudah dibunyikan di bawah Setelah pertahanan dari Borneo gagal melakukan clearance dengan sempurna Bola liar kemudian menghampir dari Andik Dengan tanpa kontrol lagi Andik Semua kan syuting First time Dengan efek tadi yang dilakukan Sekarang di belakang sana Tapi pasing gratisan yang diberikan Kalian ada serangan dari Rakits Rakits, ya beri Ditangkap dengan lengket oleh kontrol tadi Sepertiga permainan sendiri Bisa dicuri dengan sangat baik oleh Rakits Dan kita lihat bagaimana visinya Dalam melakukan penempatan ke sudut jauh sudah begitu bagus Hanya saja memang Nadeo dalam posisi yang cukup tepat Cantik, Siamik, Manja, Meraja, Lela Dari lini tengah memberikan umpan belah lautan Menuju pada Andikar Rama Dia mampu kejar Bagaikan lari dari samping yang begitu cepat Memberikan crossing Dan disambut oleh striker Yang begitu tajam Musim lalu top score Alexander Rakits dengan sangat dingin Ya, kita lihat sangat baik sekali Umpan terobosannya Kemudian diselesaikan dengan sangat baik Umpan tarik tentunya Dari Andikar Rama yang diselesaikan dengan tarian yang sangat indah Kita lihat Dari Rakits di Muka Gawang Tidak bisa lagi dihadang Coba tadi Ada satu pemain yang melakukan blocking Nadeo juga tidak bisa lagi berdaya Karena sangat dekat sekali jaraknya It's a matter of time memang tampaknya Dari berbagai serangan demi serangan Sepanjang laga ini Kita lihat Keginasi yang rapi Sangat baik Serangan dari Greg 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 Papa Greg Bungak Menyambut kelahiran Anak yang terkasih Sudah di nantikan Dan dia rayakan Dengan gaya Bebeto Mohon maaf Kalau ada yang belum lahir Dengan Bebeto Dan menjadi gol kedua UK Ya, kita lihat rakit ya Umpan terobosan yang sangat rukur Sangat memanjakan Penjakan langsung berhadapan one-on-one antara Greg dengan Nadeo. Tidak lagi ada maaf di sini, karena memang ini kelebihan. Tadi saya katakan, Maduro tidak hanya punya pemain-pemain berkualitas yang diambil sangat rata, tapi juga punya kerjasama yang apik sebagai sebuah tim calon juara. Kita saksikan dengan indah sekali. Kita lihat bagaimana kerjasama di tengah, rakit memberikan umpan terobosan, seperti ada mata di kakinya, melihat Greg asuk ke dalam. Serangan balik dari sebelah kira, ada ruang yang cukup kosong. Berikan kepada Abrizel, 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 Abrizel,. J tutup, tuta, 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 tuta. Jabret! Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Peluang pertama kita lihat ini sebuah solo run. Dibluk oleh Sang Muhammad Ridho, hadap peluang kedua UK. Ulul yang kita lihat di, memberikan umpan tarik lagi kepada Abrizel Mani Employ. Tapi untuk yang kedua kali, Abrizel gagal. mengeksekusi bola yang sudah sangat baik untuk dicekoskan ke gawang dari Emri dulu, kita lihat ulul dengan sangat baik dengan bola ke tiang jauh dengan melompat, kita lihat Emri sudah berusaha untuk membidik titik jauh bagaimana berlama yang terjadi sebenarnya tidak ada apa, attention ya iya, dan memang juga di luar karis walaupun tadi dianggap merupakan sebuah pelanggaran apa yang dilakukan oleh dan dia sendiri juga seperti tidak menduga ya apakah kali ini akan menjadi gol yang ketiga Ancang-ancang Beto 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 Bet Ya, kita lihat eksekusi yang begitu dingin ya. Dan Nadeo kali ini salah dalam melakukan antisipasi. Dia menebak ke sisi sebelah kanan, merompat. Ternyata bola diarahkan ke sisi kiri. Setelah memang karakter Beto ya. Yang sangat tajam, sangat finish dalam penyesa yang akhir. Termasuk juga lewat titik putih kali ini. 3-0, skor yang semakin sulit tentunya untuk bisa dikejar ataupun juga disamakan oleh Dornio. Lagi ini terjadi di awal babak kedua. Kita saksikan kali ini akan melakukan penanganan bebas. Sudah dia lakukan, melintir jepret! Dengan sangat-sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Andik dan Jepret. Karena ini adalah arahan dari seorang Muhammad Trido. Dia mencoba mengantisipasi, dan inilah dia jepret! Kembali kita lihat aksi dari seorang Muhammad Trido. Dan ada lagi serangan tambahan yang cuma dilakukan. Trido lagi-lagi! Ya ampun, Trido! Kamu jago banget hari ini, Trido! Ya, dan kita saksikan kali ini 3 menit waktu tambahan yang akan diberikan. Apa yang akan terjadi? Ada Rakic di sana, ada David Tali di sana, ada Zulfiani di sana. Memberikan kepada selamat, Durcayo! Selamat, Durcayo! Selamat! Masih selamat gawang dari Borneo tadi, karena selamat, Durcayo! Tapi wasit Torik sudah curi-curi melihat jam, dan ternyata betul sekali. Sudah meniup-nuiup panjang berakhir pertandingan antara Madura United berhadapan dengan Borneo FC. Dan dimenangkan oleh Madura United dengan skor 3-0. Adalah gol dari Rakic, Greg Mokolo, penalti yang diberikan tadi karena Andik dianggap dilanggar. Dan dilesakan oleh Beto Gonçalves, sportmanship dari kedua pemain. Dan kita lihat dari Laskar, Sabri, Keraf, dan juga...